Sebagai upaya untuk meningkatkan budaya literasi di kalangan pelajar, pemerintah kota Sukabumi terus menggenjot para generasi milenial melalui sahabat gerakan literasi Sukabumi atau GLIS. Upaya ini dilakukan melalui dinas perpustakaan dan kearsipan kota Sukabumi dalam melakukan sosialisasi budaya literasi kepada pelajar di kota Sukabumi. Salah satunya adalah yang dilakukan di aula SMA Negeri 3 kota Sukabumi. Puluhan pelajar SMA, SMK, dan MA si kota Sukabumi mengikuti giat literasi bersama sahabat GLIS dengan menghadirkan Fitri Hayati Fahmi sebagai bunda literasi kota Sukabumi. Gerakan budaya literasi ini merupakan salah satu program kerja wali kota dan wakil wali kota Sukabumi. Banyak generasi-generasi milenial saat ini yang tertinggal di literasi. Untuk itu melalui sahabat GLIS diharapkan bisa menumbuhkan minat terhadap budaya literasi. Program ini akan lebih mudah jika ditanamkan mulai dari generasi anak-anak dulu. Anak-anak sebenarnya sudah banyak cikal-cikalnya yang bisa membantu program kita. Jadi kalau kita kolaborasi dengan setiap segmen, insya Allah program kerja kita tidak akan begitu. Jadi running-nya cepatlah. Kedepan pemerintah daerah melalui dinas perpustakaan dan karsipan kota Sukabumi akan membentuk duta-duta sahabat GLIS yang sebelumnya diberikan pembekalan beberapa materi tentang budaya membaca. Di setiap sholah kita akan membentuk duta-duta sahabat GLIS dan mereka akan kita kumpulkan dan kita akan berikan pembekalan bagaimana mereka harus berbuat. Kemudian juga mereka materi apa yang harus mereka punya. Insya Allah kita akan berikan ilmu-ilmu itu agar supaya mereka seperti multi level lah. Anime warga untuk membaca buku keperpustakaan saat ini mulai mengalami peningkatan. Dari data yang ada, menunjukkan jumlah pengunjung keperpustakaan perharinya mencapai 295 orang. Padahal sebelumnya ditargetkan sebanyak 150 orang perhari. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menembuhkan minat dan budaya baca di kalangan anak-anak. Sampai jumpa di video selanjutnya.